Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat setiabah janem kali ini kita akan melakukan maintenance jaringan server RT RWnet milikan Ayasel ya Nah ini biasanya perawatan rutin setiap bulan kita buka servernya seperti ini nah seperti ini jadi ini sudah banyak debu ya Nah ini sudah banyak debu jadi kita akan melakukan maintenance atau pemeliharaan rutin seperti itu ya jadi apa saja yang biasa dipelihara atau dicek setiap bulannya nah terutama yang paling utama kita akan membersihkan debu-debu ini ya yang dibawa masuk oleh kipas pendingin ini kita akan bersihkan terus melakukan pengecekan RJ RJ ini barangkali ada yang sudah perlu diganti kita akan ganti ya karena sempat kejadian ini tidak terkontrol sempat hangus ini atau konslet kenapa ini sempat hangus ini ganti yang baru Oke teman-teman kita akan mulai dengan proses awalnya nah ini satu lagi ya jadi karena ini pakai UPS ya UPS mini memakai aki ini akinya sudah tekor airnya jadi kita nanti akan tambahkan aki ini ya Nah sebelumnya ini sudah diberitahukan kepada pelanggan dari siang hari bahwa jam yang sudah ditentukan akan dilakukan maintenance jadi kita akan matikan dulu untuk servernya ya oke sebelum kita maintenance sebelumnya sebelum seperti biasa untuk mikrotiknya kita opkan dulu atau kita matikan dulu Ayo kita buka winbox nya Oh ya Nah yang pertama kita untuk kita matikan untuk omni tiknya ya kita sudan Oke selanjutnya kita matikan mikrotiknya Hai jangan lupa di sudan ya untuk mematikan agar aman dan tidak terjadi kerusakan sistemnya Nah ini sudah di sudan kita lihat mikrotik disini sudah mati ya Hai jadi karena ini menggunakan UPS kita matikan dulu apa arah dari listrik PLN ya ya kita matikan dulu arah dari listrik PLN ya ya Sudah ini kenapa masih nyala karena ini menggunakan UPS yang di handle oleh aki ini ya Nah sekarang baru kita matikan alatnya satu-satu Oke sudah pada mati Nah baru langkah pertama kita bersihkan dulu debunya Udah menempel ya pelan-pelan karena Udah banyak debunya Oke teman-teman maaf disingkat ya dipotong videonya disini saya sudah melakukan pembersihan untuk semua alatnya ini sudah pada bersih sekarang sudah kelihatan ya ini sudah saya cek satu-satu karena untuk mempersingkat video jadi tadi kita cut dan ini untuk akhirnya sudah kita copot dan akan dilakukan pengisian ulang untuk untuk air akhirnya ya oke kita buka dulu disini akhirnya sudah siap nah ini udah udah kurang ya sudah berkurang dari batas minimal atau low baik kita buka saja langsung nah disini saya menggunakan aki apa air aki yang biru atau hijau ya untuk menambah ya bukan aki jur kalau jur itu untuk mengganti air aki yang di dalam tapi ini untuk menambahkan oke lebih lebih safety menggunakan selang seperti ini oke teman-teman untuk pengisian air aki sudah selesai kita pasangkan di atas kita pasangkan disini kita masukkan untuk pembuangan air aki keluar ya jangan sampai ada mengendap di dalam nantinya ini plus ini min oke teman-teman ini untuk pemasangan aki ya sudah selesai selesai keseluruhannya untuk pembersihan dan pengecekan rb apa rj45 nya ini sudah selesai semua saatnya kita running atau kita nyalakan ya nah langkah pertama kita jangan dulu menancapkan dari PLN ya kita menggunakan aki ini dulu kita nyalakan dulu sistem dari UPS ini nah sini sudah nyalakan yang dari aki ini terlihat disini nah sudah ada ini akinya 10 pol ya oke lalu kita tancapkan yang ke arah PLN untuk sumber pengecasannya oke nah setelah itu baru kita supply listriknya nah ini melakukan charging baru kita nyalakan alatnya satu persatu yang pertama kita nyalakan router dari ISP nya langkah selanjutnya kita nyalakan mikrotiknya dulu nah ini sudah nyala ya kita tunggu barusan kan ada bip satu kali kita tunggu sampai dua kali sampai apa tandanya router ini sudah standby kita tunggu kita tunggu dulu sampai titip dua kali nah itu sudah standby untuk mikrotiknya jadi kenapa ini harus standby mengantisipasi bila mana tadi ada pocer yang masih menyala kita matikan alatnya begitu ini masuk dia tidak bisa masuk lagi kadang-kadang ada terjadi error seperti itu karena ini dinyalakan dulu access point atau pemancarnya begitu dia masuk si mikrotik ini belum siap seperti itu jadi kita urutannya nyalakan dulu modem dari ISP selanjutnya standby kan dulu atau nyalakan dulu untuk mikrotiknya sampai standby kalau sudah siap baru sweet hub dan lanjut ke alat yang lainnya seperti itu teman-teman ya kita nyalakan semuanya sekarang oke nah ini sudah nyala wow masih ada debu kelihatan nah ini sudah running semua oke seperti itu teman-teman kegiatan atau apa untuk maintenance server rtrwnet miliknya kanayasel ini ya oke ini maintenance rutin ya pemeliharaan rutin jadi untuk membersihkan debu-debu dan pengecekan lain sebagainya oke teman-teman dari saya dicoba dulu sekian mudah-mudahan bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih